Yang satu tertangkap ini mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice menyembunyikan pelaku karena juga bisa jadi target pidana. Houtman Paris Hutapea mendesak polisi turut memeriksa keluarga Peggy Setiawan alias Perong yang diduga otak pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon pada Rabu 22 Mei 2024. Diketahui Peggy yang masuk dalam DPO selama 8 tahun berhasil sembunyi dari kejaran pihak kepolisian. Houtman menyebut bahwa keluarga Peggy mesti turut diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya unsur obstruction of justice lantaran turut menyembunyikan Peggy yang telah membunuh Vina selama ini. Bahkan dengan geramnya Houtman menyebut keluarga Peggy bisa dipidana apabila terbukti menyembunyikan anaknya yang menjadi tersangka. Kabin Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Peggy ditangkap saat berada di wilayah Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan. Belakangan terkuat bahwa Peggy alias EG alias Perong ini merupakan otak dibalik kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Kabar itu disampaikan oleh kakak Vina karena Peggy yang ditolak cintanya oleh Vina. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Meda. Kasus pembunuhan Almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar. Satu DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar. Satu DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru satu dari tiga. Thanks. Semoga yang dua lagi dapat. Yang satu tertangkap ini mohon semua keluarganya diperiksa. Apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice menyembunyikan pelaku karena juga bisa jadi target pidana. Keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Satu DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Selama 8 tahun itu ngapain aja sih pegang itu? Nanti akan kita sampaikan ya. Perkembangannya masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik dari Ditkrim Umpolda Jabar. Ya kami minta seluruh warga masyarakat bersabar. Kami akan mengungkap secara perang menerang. Ya kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengutapan kasus Vina Egi. Berarti 8 tahun terakhir ini peran dari seorang Peggy ini masih belum terungkap seperti itu. Atau mungkin sudah ada dugaan perannya apa dalam kasus kebunuhan ini? Ya, nanti akan kami sebutkan juga. Ya kami akan sebutkan terkait peran yang bersangkutan. Keterkaitan dengan para pelaku yang lain tentu akan kami sampaikan secara terang-menderang dan transparan. Dan kami yakin kasus ini akan dapat kami selesaikan secepatnya. Mohon doanya tentunya terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat di Jawa Barat khususnya, di Cirebon. Ya seluruh masyarakat Indonesia, ketizen yang sudah membantu kami dalam proses mengungkap kasus ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.